Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Sehat kembali bersama Bunda Mia. Di video kali ini Bunda akan mencoba membacakan sebuah email dari sahabat sehat. Di sini email yang masuk adalah sebuah pertanyaan. Bunda langsung ke poin pertanyaannya saja ya. Bunda, saya sering buang air kecil. Apakah itu gejala diabetes? Nah, untuk itu Bunda tidak akan menjawab iya. Karena apa? Karena kalau Bunda menjawab iya, Bunda tidak punya radar untuk mendeteksi apakah itu diabetes atau bukan. Tetapi memang tanda-tanda dari diabetes itu adalah sering buang air kecil. Itu salah satunya tanda-tandanya. Tanda-tanda dari diabetes. Satu, sering buang air kecil. Kedua, haus yang berkelebihan. Haus terus. Yang ketiga, sering lapar. Laparnya itu kok sering gitu ya? Pengen makan. Pengen makannya kok tidak beraturan. Karena normalnya kita makan sehari cuma tiga kali. Ini bisa bertambah dua kali lipat. Untuk yang diabetes ini berasa lapar terus. Kalau berasa haus, itu adalah imbas daripada karena kita terlalu sering buang air kecil. Nah, yang keempat adalah badan terasa lelah, cepat lelah, letih, lesu, tidak bertenaga, tidak bersemangat. Seperti itu. Yang kelima, tadi yang keempat ya. Yang kelima adalah dia emosinya tidak stabil. Cepat marah. Seperti yang orang temperamen. Karena apa? Karena energi, karena kekurangan energi ya. Karena kekurangan energi. Jadi, kenapa lapar terus? Tadi yang keempat itu adalah lapar ya. Kenapa lapar terus? Karena energi itu tidak tersalurkan dengan benar gitu kan. Karena pankreas kita ini terganggu sehingga tidak bisa menyerap glukosa ke dalam tubuh kita. Sementara tubuh kita ini memerlukan energi gitu kan ya. Memerlukan energi. Nah, maka dari itu sering lapar. Nah, yang dampak yang ketiga adalah yang kelima ya. Belipat ya. Dampak yang kelima adalah karena kekurangan energi akhirnya dia cepat marah. Cepat emosinya lebih cepat terbangun gitu ya. Terus yang ke enam adalah penglihatan. Jadi, penglihatan mata tidak fokus untuk melihat sesuatu. Dan apabila sudah ada di tipe dua diabetesnya itu bisa menimbulkan kebutaan. Jadi, sahabat sehat harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Karena dari diabetes ini dia bisa menyerang segala macam organ yang ada di dalam tubuh kita. akhirnya kita menjadi banyak sekali penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang disebut komplikasi ya. Jadi, Bunda akan coba jelaskan di sini. Apa aja sih Bun? Kenapa bisa seperti itu? Apa penyebab dari diabetes itu? Penyebab diabetes itu ada dua. satu adalah faktor bawaan. Kedua adalah daya hidup. Faktor bawaan itu seperti apapun. Misalkan di antara keluarga kita di atasnya sana ada yang terkena diabetes. Maka, kita pun berpotensi punya diabetes juga. Itu faktor bawaan salah satunya. Kedua adalah karena penurunan fungsi organ. Penurunan fungsi organ ini seperti apapun. Karena misalkan seperti Bunda Bunda sudah tua dan Bunda tidak menjaga biasanya kan yang namanya kita sudah tua ini fungsi organ ini banyak yang dikurangin. Jadi, kenikmatan sama yang maha kuasa ini sedikit demi sedikit diambil. Seperti itu ya. Jadi, harus hati-hati. Terus juga untuk penyebab diabetes ini adalah berat badan itu menurun. Menurun ya. Menurun gitu kan. Nah, ini adalah yang itu karena faktor gaya hidup. itu kan ya. Faktor gaya hidup, berat badan menurunnya itu kok grafis. Kemudian, berat badan. Berat badan saat lahir. Itu juga merupakan faktor bawaan. Kita terlahir dulu, berat badan kita itu apa kegemukan, apa kekecilan. Itu juga bisa menjadi faktor diabetes nanti di saat kita dewasa. itu untuk faktor bawaan. Diabet, faktor bawaan. Kalau gaya hidup seperti apa bun faktor gaya hidup? Faktor gaya hidup itu adalah karena makanan yang berlebih. Tadinya kita makan itu seenaknya, tidak ada aturannya. Karena biasanya, biasanya, kalau anak-anak muda atau lagi apa usia yang lagi butuh-butuhnya tenaga, biasanya itu makan tidak pakai perkiraan apapun dimakan. Padahal di rumah sudah makan. Pergi ke rumah, ketemu dengan teman, di rumah teman ada makanan enak, disantap juga. Jadi, hati-hati karena menjaga diabetes itu sejak dini. Alangkah bagusnya adalah sejak dini. Jangan merasa badan kita sehat, badan kita kuat, badan kita tidak ada penyakitnya, jadi kita seenaknya, itu enggak. karena dampaknya adalah nanti saat kita menjelang tua, hati bunda misalnya, bunda tua. Nah, yang kedua dari diabetes ini untuk dari gaya hidup ya, masih dari gaya hidup tadi adalah makanan yang berlebihan. Keduanya adalah karena seringnya mengkonsumsi makanan-makanan yang rasa manis. Jadi, makanan yang rasanya manis demen banget. Minuman lalu harus minum yang manis-manis. itu harus dikurangi dari sejak dini ya. Aduh, kita ini usia sekarang misalnya sudah 30. Mulailah mengatur gaya hidup. Seperti itu ya. Nah, sahabat sehat, jadi banyak sekali ternyata penyebab dari apa penyebab dari diabetes ini kurangnya beraktifitas juga itu adalah salah satu penyebab diabetes juga. Jadi, apabila kita sudah makan biasanya apalagi ibu-ibu di rumah apabila sudah makan dia leha-leha di sofa sebelum nonton TV atau pegang gadget sebelum setting-chatting dengan teman-temannya dia lupa kalau dia itu baru selesai makan. Nah, jangan seperti itu. jadi dibiasakan untuk hidup mengatur pola hidup yang sehat. Apa sih bun solusinya? Ada nggak bun obatnya? Ada obatnya. Bunda pernah membuat kontennya. Ini videonya. Nah, itu dia. Jadi, sahabat sehat mulai sekarang sahabat sehat harus sudah mulai menjaga gaya hidup supaya kita terdebas dari yang namanya si manis gula darah. Oke, sahabat sehat demikian tips bunda kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat. Saatnya bunda harus pamit. Salam sehat, salam sayang dari bunda. Untuk sahabat sehat jangan lupa di subscribe di bawah sini. Klik juga loncengnya supaya apabila ada video baru dari bunda sahabat sehat adalah orang pertama yang akan menonton video bunda. akan dapat pemberitahuannya. Jangan lupa juga di like, di share videonya supaya bunda semangat terus. Jadi, bunda minta bantu mari kita sama-sama membangun channel ini supaya bunda terus bisa berkarya, terus bisa berbagi pengetahuan tentang pengobatan herbal dengan sahabat sehat. Saatnya bunda pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.